Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel edukasi Tawaf Pada video kali ini, Kak Ella akan mengejak kalian semua Untuk belajar tentang fikih dalam bab sholat juat Tapi sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmolah dahulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik Sobat Teksis, pasti kalian pernah mendengar bukan tentang sholat jumat? Sholat jumat adalah sholat yang tidak semua diwajibkan untuk melaksanakannya Jadi sholat jumat itu diwajibkan untuk kaum laki-laki Tetapi agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai Sholat jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan oleh laki-laki pada hari jumat Dan dilaksanakan di wakil zuhur Sholat jumat sendiri dilaksanakan dua rokaat secara berjamaah di masjid dan didahului oleh dua khutbah Kak Lu, bagaimana ya hukum sholat jumat itu? Yuk kita simak salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat jumat berikut ini ya adik-adik Dalil Al-Quran mengenai perintah sholat jumat terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu Ida nudiya lil sholat min yawmil jumat Fas'aw ila zikri Allah Fas'aw ila zikri Allahi wadarul bay' Dhalikum khairul lakum in kuntum taklamun Artinya wahai orang-orang yang beriman Apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari jumat telah dikumandangkan Segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 Berdasarkan dalil tersebut Hukum melaksanakan sholat jumat adalah fardu'ain bagi laki-laki yang telah balik Namun terdapat dua pengecualian Yang pertama orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat jumat ada empat Yang ini hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit Meskipun tidak wajib melaksanakan sholat jumat Tetapi mereka wajib melaksanakan sholat zuhur Sedangkan yang kedua Orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat jumat Yaitu dalam kondisi sebagai berikut Yang pertama yaitu orang sakit Orang sakit diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat jumat Tetapi wajib untuk melaksanakan sholat zuhur Yang kedua yaitu kondisi angin kencang, hujan lebat, dan bencana alam Yang menyulingkan perjalanan menuju tempat sholat jumat Yang ketiga yaitu musafir Musafir adalah orang yang perbergian sejauh 90 km Dan yang terakhir yaitu kondisi dan situasi yang tidak aman dalam perjalanan menuju sholat jumat Setelah kita mengetahui siapa saja yang wajib untuk melaksanakan sholat jumat Dan kondisi yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jumat Yuk kita ketahui ketentuan-ketentuan dalam sholat jumat Ada dua syarat dalam sholat jumat Yaitu syarat sah dan syarat wajib Syarat wajib sholat jumat adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu islam Yang kedua yaitu balik atau dewasa Sehingga anak-anak tidak wajib untuk sholat jumat Yang ketiga yaitu berakal Sehingga orang gila tidak wajib untuk sholat jumat Yang keempat yaitu laki-laki Perempuan tidak wajib untuk sholat jumat Yang kelima yaitu sehat Orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat jumat Yang keenam yaitu bermukim Sehingga orang yang dalam perjalanan itu tidak wajib untuk sholat jumat Sedangkan syarat sah mendirikan sholat jumat adalah sebagai berikut Yang pertama sholat jumat diadakan di permukiman yaitu masjid setempat Yang kedua sholat jumat dilaksanakan secara berjamaah Yang ketiga yaitu sholat jumat dikerjakan di waktu zuhur Yang keempat sholat jumat harus didahului oleh dua khutbah Adik-adik Sobat Tawaf Tidak hanya sekedar sholat saja Sholat jumat memiliki beberapa amalan sunah yang bisa dikerjakan sebelum melaksanakan sholat jumat Apa saja ya amalan sunahnya Berikut ini adalah beberapa amalan sunah sebelum sholat jumat dilaksanakan Yang pertama yaitu menik Yang kedua yaitu bersiwak atau gosok iji Yang ketiga yaitu memotong kuku dan menjukur kumis Yang keempat yaitu memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian Yang kelima yaitu bersegera pergi ke masjid sebelum khutib naik mimbar Setelah kita mengetahui hukum, lalu syarat, dan amalan-amalan sunahnya Sekarang kita belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat jumat Tata cara pelaksanaan sholat jumat Yang pertama yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan nancis ataupun kotoran Lalu sebelum berangkat ke masjid Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu Memotong kuku dan menghilangkan bau yang tidak sedap Setelah itu, pakailah pakaian yang bersih Disunahkan yang berwarna putih Kemudian memakai kopiah dan memakai wangi-wangian Yang keempat, segera pergi ke masjid Dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid di warokaat sebelum duduk Sambil menunggu khotib naik mimbar Disunahkan membaca zikir, salawat nabi, ataupun membaca Al-Quran Ketika masuk waktu zuhur Muazzin akan mengumandangkan azan yang pertama Lalu khotib naik ke mimbar Mengucapkan salam Muazzin mengumandangkan azan yang kedua Bagi yang melaksanakan sholat jumat dengan azan sekali Maka sebelum azan, khotib naik mimbar Kemudian dikumandangkan azan Setelah azan selesai, khotib menyampaikan khutbah Khotib menyampaikan khutbahnya dengan dua kali khutbah Diselingin dengan duduk di antara dua khutbah Pada saat khutbah dibacakan Jamaah memperhatikan dengan khusyuk dan tidak bercakap-cakap Setelah selesai khutbah Muazzin mengumandangkan ikhoma Sebagai tanda dimulainya sholat jumat Lalu jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat jumat Sebelum sholat dimulai Imam hendaknya mengingatkan maklum Untuk merapatkan dan meluruskan sof Serta mengisi sof yang masih kosong Cara mengerjakan sholat jumat Dilakukan dengan awalan niat sholat jumat Dan diakhiri dengan salam Lalu imam memimpin sholat jumat berjamaah dua rokaat Dianjurkan pada rokaat pertama Membaca surah al-a'la Dan surah al-wasiyah di rokaat kedua Yang terakhir Jamaah disunahkan untuk berzikir Dan berdoa setelah selesai sholat Adik-adik sholat jumat itu memiliki banyak keutamaan loh Seperti misalnya Dihapuskannya dosa di antara dua jumat Lalu setiap langkah menuju masjid dalam sholat jumat Akan mendapatkan pahala Seperti sholat dan puasa satu tahun Dan yang terakhir Mendapatkan pahala yang besar Seperti berkurban Itulah tadi materi tentang sholat jumat Dari materi tadi Kita bisa mengetahui tentang Pengertian, tata cara, hukum Serta amalan-amalan sunnah Dan keutamaan-keutamaan Dalam mengerjakan sholat jumat Untuk itu bagi kaum laki-laki Jangan sampai kalian meninggalkan sholat jumat Dan untuk kaum perempuan Jangan berkecil hati Karena kalian bisa mengerjakan Amalan-amalan sunnah di hari jumat Dan amalan-amalan lainnya Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kaela Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama Di channel edukasi Towa Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Marilah kita akhiri dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax